Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah sahabat Malam hari ini saya berada di sebuah jembatan Yang dimana jembatan ini dikenal Yaitu jembatan Seng Bangunan ini dibangun zaman bangsa Belanda Malam hari ini tapak aja bumi ofisial Akan menguak mitos dan misteri yang ada disini Dimana disini banyak sekali cerita-cerita warga Yang sangat unik dan di luar nalar manusia Sebelum kami interaksi Sebelum kami komunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang ada disini Di jembatan Seng kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga sholat, jaga sholawat Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Dan mudah-mudahan kelak diam ilakhir Kita semuanya mendapatkan syafa'an dari baginda Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan kelak diam ilakhir Kita semuanya berkumpul dalam barisan Sultanul Awliya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Kodasallahu Sirrah Jangan pernah takut sama dengan demit Jangan pernah takut sama oleh gombel yang punya embel-embel Tasa takut kita hanya kepada Allah SWT Salam Tegal semuanya Banten, Lampung, Jakarta Mana nih? Bumiayu 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 Pintramayu, Cirebon Berbes Larangan khususnya Tegal Kemurang 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 Ada lagi enggak Ki? Dari mana Ki? Sebelum kita ini Sahabat sejati saya dari Sukabumi, Banten Oke Jadi salam semuanya Sahabat subscriber Sahabat Tapak Haji Bumi Ovisial Mudah-mudahan malam hari ini Hujannya rintik-rintik Alhamdulillah Kita diberikan dalam keadaan sehat Amin Mudah-mudahan Sahabat subscriber Tapak Haji Bumi semuanya Diberikan rizki yang melimpah oleh Allah SWT Malam hari ini Kami bertiga minta doanya sahabat Ini habis hujan Makanya kita live streaming Malam hari Jadi kita akan mendeteksi dulu Sebetulnya ada sosok apa saja Dan ada apa saja Apas kita mau berbincang-bincang dulu Ada enggak yang buat narasumber disini? Ya buat narasumber Saya minta narasumber Sahabat sebelumnya kita komunikasi Sehat kan? Sehat Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah dengan bang sahabat nih Bapak Jamil Bapak Jamil sahabat Enggak mau disepanggil bang Bapak Jamil Bapak Jamil Asli warga sini ya? Saya asli keturunan sini Asli ya? Nah ini Ini disini ada mitos Atau misteri apa saja Di jembatan Seng ini namanya ya? Ada apa saya coba ceritakan Ke sahabat semuanya? Jadi memang saya terakhir disini pak Ini jembatan itu Jembatan pembangunan Belanda Jaman Belanda ya? Sebelum saya lahir pun Ini udah-udah ada Dan Dari kecil sampai sekarang Memang mitosnya disini Dulu kan disini Maaf ya Disini tempat membunga neger besar kan Ini Iya Terus Kan di tersenya ada apa saja? Disini memang orang-orang disini Sering melihat Ada sosok kakek-kakek Nenek-nenek itu sering Mengganggu gak? Ya begitu lah yang namanya Iya Tetap kan orang wapada ini juga Padahal lari Bapak Jamil sendiri pernah diganggu gak? Kalau saya Alhamdulillah belum pernah Belum pernah Mau diganggu sekarang? Enggak mau Ini Sahabat semuanya Ini Cerita dari Bapak Jamil ini Bahwa disini ada Sosok dari Nenek-nenek ya? Nenek-nenek kakek-kakek Nenek-nenek katanya Ini Nah Saya mau tanya nih Kenapa ini disebut Jembatan Seng? Karena Memang Kata orang dulu tuh Karena mungkin disininya Pake Seng Dulu kan disini Pake ada 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 Dulu Oh disini ada Aubnya Sahabat Makanya disebut Seng Berarti disini dulu Ada Aub-Aubnya Iya betul Ada Apa namanya Aub-Aublah Iya Nah Iya saya kira Kan ini kan Kok gak ada Seng Gak ada apa Disini hanya ada Batu Kali Bahkan batu Kali Terus ini ada Besi Kenapa disebut Jembatan Seng Jadi ternyata Sahabat Disini ada Sebuah Penutup Penutup Aub-Aublah Disini Bahasa orang sini Gendengnya itu Pake Seng Sahabat Nah terus ada Apa lagi Pak Jamin Sering yang Melihat tuh Justru yang Paling warga Takut Daerah sini Itu Kalau kita Namanya Daerah sini Bukan kuntilanak Lagi Kuntilanak Seberang Itu Onong katanya Kalau melihat Kuntilanak Seberang Itu Kita Harus Lanjang Biar gak Ngejar kita Katanya Ya kata Orang dulu Iya Jadi Cara Desa Cara Bumi Sahabat Ada Istiadat Masing-masing Ada Kejadian Atau Aturan Masing-masing Jadi Ini cerita Unik Sahabat Katanya Kata Warga Disini Cerita Orang-orang Dulu Ketika Kita Melihat Kuntilanak Seberang Ada lagi Yang saya Tahu Ada Kuntilanak Merah Atau Kuntilanak Apa Ini Ada Lagi Baru Sahabat Baru Saya Dengar Ada Kuntilanak Seberang Itu Karena Dari Orang Seberang Kah Atau Dari Orang Jawa Jelas Ketika Melihat Sosok Kuntilanak Tersebut Katanya Kita Harus Lanjang Tujuannya Apa Terus Ada Apalagi Pak Jamil Yang Jelas Disini Sering Melihat Apalagi Kalau Malam Malam Terken Disini Sering Melihat Kata Orang Sini Merah Delim Yang Sering Melihat Merah Delim Positif Merah Delima Atau Memang Dari Siluman Ular Atau Dari Gendrowo Yang Memang Matanya Memancarkan Warna Kalau Dari Siluman Ular Si Enggak Ada Kebetulan Disini Banyak Warga Setepat Kalau Basak Itu Banyak Yang Sambet Karena Konon Ceritanya Disini Kan Bekas Gorong Gorong Cuman Karena Zaman Sudah Modern Karena Zaman Sudah Modern Perbaikan Jalan Sudah Gorong Ditutup Ada Lagi Cerita Yang Unik Selain Kunci Lanak Seberang Yang Ketika Melihat Itu Kita Harus Lanjang Ada Lagi Yang Gak Ada Sahabat Alhamdulillah Ada Beberapa Informasi Terima Kasih Ada Terima Kasih Oke Jadi Sahabat Semuanya Disini Ada Sebuah Cerita Yang Unik Bahwa Di Jembatan Seng Ini Yang Dimana Kenapa Dicebut Jembatan Seng Saya Bilang Tadi Karena Disini Ada Aub Aub Atau Dibikin Gendeng Sebuah Seng Dan Ini Dibangun Oleh Bangsa Belanda Dan Ada Sosok Dari Kakek Kakek Maupun Nenek Dan Yang Paling Terkenal Disini Katanya Ada Mustika Yang Berwarna Merah Itu Apakah Yang Dicebut Merah Gelima Ataukah Mata Siluman Ular Atau Dari Sosok Gendrewo Saya Kurang Paham Kita Akan Lebih Dalam Lagi Untuk Medium Sasi Kita Akan Lebih Dalam Lagi Interaksi Jadi Yang Paling Unik Disini Saya Katakan Mudah Mudahan Sahabat Semuanya Bisa Bisa Berfikir Dan Silahkan Tertawa Disini Ada Sosok Kuntilanak Seberang Yang Dimana Ketika Mereka Muncul Harus Kita Telanjang Apakah Betul Mikos Yang Ada Disini Salah Hala Bismillah Alay odpowied Ja Si Fat Allah Ya Wujud Allah Alam 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 Al пот Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kita perhatikan ke Akhir Gondrol sama Kang Jafar sedang komunikasi lebih dalam lagi Ternyata benar Mahaguru yang tadi dijelaskan sama siapa tadi ya Bapak Jamil ya Di sini ada kakek-kakek sama nenek juga Cuman arah sebelah sana juga ada sosok hitam Mahaguru Sebelah sini? Berarti setelah kita nyebrang ya? Berarti sudah masuk ke alas atau hutan ya? Sebelah sana Berarti kan kita sebelah sana hutan ya? Berarti ada sosok yang hitam Dan itu apa namanya yang dilihat Akhir Gondrol itu yang sok hitam itu Meluarkan cahaya merah Jadi itu yang mungkin dikatakan Mahaguru itu melihat cahaya warna merah itu mungkin kata ini merah di lima Jadi banyak sekali versinya sahabat Apakah itu sebuah mustika merah di lima Ataukah dari sosok Gendro yang tadi saya bilang berwarna merah Kita lebih dalam lagi Coba kita langsung aksi Ini yang tadi sebelah sini Jadi Gondrol sama Bang Japer ditarik ke sana Yang dimana di sana itu katanya ada bekas gorong-gorong ya di sini ya Di sini Awas hati-hati ya Oh ini bekas gorong-gorongnya ya Di sini auranya kental sekali Ini auranya mantep di sini loh Iya kental Coba Hati-hati Ya usir Allah Ya usifat Allah Ya wujud Allah Ini suara kambing kayak suara orang ya Kita coba ntarilisir aja ya makhlur ya Kita tarik aja Coba hati-hati Wujud Hadir Ya khadam ya khadatu wal khadatu wal khadatu wal khusir Alhamdulillah wala kuwata ilhamdulillah wujud Hadir La ilaha illallah Salamu alayla wa alayhi badalayla insalimu Calum kuwata ilhamdulillah wujud Alhamdulillah wujud Ah Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah Ituh Oh Kerja kita saja Ah Hai 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 seperti yang kemarin semangat banyak-banyak aku jadi kalimatnya kita matikan aku jadi kalimatnya kita matikan sini ini ini sebuah mustika sahabat yang jelas ini penarikan dari aki gondrong sebuah mustika berwarna hitam tapi di tengah tangannya ini agak unik ada seperti mata di tengah tangannya fokus ke sana aman kenurun kita akan ini nantuk tanya-tanya lagi kita lantuk tangan jafar ya selamat menikmati sebuah mustika yang kedua ini enggak tahu jenisnya jenis mustika apa biar sahabat semuanya barangkali ada yang tahu ini mustikanya jenisnya ini hasil penarikan dari kang jafar nah maaf dulu mustika yang tadi mana mustika yang tadi bentar dulu kik bentar dulu bentar dulu kik ditahan dulu nah sini dulu kik nah ini yang yang hitam ini dari yang yang dari mana Ki yang mustika yang dari musika dari sana yang sosok disini yang digorong-gorong itu apa tuh Ki dari sosok yang mana kayak barong disitu nah jadi disitu bekas gorong-gorong ya Pak Jamil ya betul-betul disitu ada sosok kata aki gondong itu seperti barong kalau kita ngomong barong itu sangat menyeramkan ada eh penggapan ini yang dari sosok mana kakek-kakek yang kakek-kakek yang sebelah mana kakek-kakek sebelah situ jadi masih suka melintas di sini jadi ini sahabat ini yang dari sebuah gorong-gorong yang sudah ditutup yang tidak terpakai lagi ini yang hitam dan ini yang seperti apa ya ini ya ya pokoknya yang warna coklat ini yaitu dari sosok kakek-kakek ada lagi enggak amankan dulu enggak amin Terima kasih. 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 Tebirası. Terima kasih. Terima kasih. Tiga kung fuji. lima jadi sahabat semuanya ini penarikan hasil di jembatan Seng ada 12345 barangkali ada orang luar yang melihat ini ada one two three four five five ya ada five five lima ada lima hasil ini penarikan dari tabak Aji Bumi Ovisial mudah-mudahan malam hari ini saya Kang Jafar Hati Gondrong dan seluruh kru kameramen dan terima kasih juga untuk Bapak Jamil yang sudah jadikan narasumber di sini sini ini atur numpisan Sunda ya di sini ya Sunda warna atur numpisan atas informasinya jadi ingat sahabat harus diingat ini saya berwasiat dan saya lucu ini disini di jembatan Seng tersebut ada sesosok kuntilanak seberang ketika melihat kuntilanak seberang kita harus bagaimana menghadapinya harus telan yang berangga dikejar harus dikejar jadi itu adalah sebuah mitos itu adalah sebuah cerita dari para orang tua di sini yang paling utama adalah ketika kita memasuki tempat wilayah angker ketika kita memasuki tempat-tempat wilayah yang banyak mahluk asalnya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan membuka baju jangan membuka celana apalagi membuka kolornya jangan sahabat kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku berlindung kepada Allah aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan-kejahatan mahluk baca atau baca ayat kursi atau baca al-fa'alaq atau anas dan al-fatihah yang lain-lainnya yang bisa menjaga dan membentengi diri kita paling utama adalah tanamkan tauhid dalam diri kita tanamkan akidah dalam diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut sama demit jangan pernah takut sama gombel yang punya embel-embel rasa takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala penelusuran tapak aja bumi malam hari ini sampai disini dulu sahabat mohon doanya wabillahi taufiq walidayah hadhani Allah wa yakum Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh